Amsterdam adalah ibu kota Nederland. Nama kota ini berasal dari kata Amstel dan Gang atau Bendungan. Amstel sendiri merupakan nama sebuah sungai di kawasan utara Holland yang dibendung untuk mengontrol banjir. Pada akhir abad 12, Amsterdam hanyalah desa kecil tempat tinggal para pemancing. Kemudian menjadi sebuah pelabuhan penting di dunia dimana pusat keuangan dan perdagangan berada pada abad 17. Amsterdam memiliki kanal-kanal yang tak sebanyak kota Venezia di Itali. Namun menyajikan pemandangan menarik dan berbeda. Dengan membayar kurang dari 13 euro, kita bisa naik kapal mengelilingi kota Amsterdam melalui kanal-kanalnya. Harga tersebut sudah termasuk pemandu audio dengan pilihan beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Belanda, Perancis, Mandarin, dan bahasa Indonesia. Asyik lho! Kembali ke penelusuran kanal. Seandainya kanal-kanal di Amsterdam disambung menjadi satu, total panjangnya bisa mencapai 100 km. Tak heran, butuh beberapa hari untuk menelusuri seluruh kanal di kota ini. Kanal dalam bahasa Belanda adalah Grahten. Di Amsterdam terdapat empat kanal utama yang masuk daftar warisan budaya UNESCO, yaitu Prinsenkrach, Keiserkrach, Herenkrach, dan Jordan. Yang disebut cincin area abad 17 pada masa keemasan Belanda. Tidak jarang kita akan menemukan jembatan-jembatan tua dan gedung-gedung tua yang masih berfungsi dengan baik sampai sekarang di sekitar kanal-kanal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita sampai di Jalanan daerat Kota Amsterdam. Kalau di amati, bangunan kuno Amsterdam selalu pondong ke depan. Di bagian atas terdapat semangkeng kait untuk menaruh tali. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang menurunkan barang-barang mereka saat sindahan. Kondisi tangga bangun yang sempit mengharuskan mereka menurunkan barang melalui gendela dibantu dengan tali padi. Jangan lupa ya kalau tiba-tiba ada mesin cuci atau kulkas yang menggantung dan meluncur pelan ke bawah saat kalian jalan di trotoat. Pagi-pagi sudah bau ganja. Itulah Amsterdam. Nggak pagi, nggak sore, nggak siang. Itu bau ganja di mana-mana. Karena ganja itu di sini legal ya. Jadi bisa nyimeng, bisa. Bahkan ada oleh-oleh khas Belanda itu ada biskuit, ada permen, ada kukis dari ganja atau kanapis. Tapi hati-hati ya guys, ganja adalah tumbuhan yang ilegal menurut hukum Indonesia. Ganja di sini bisa berupa serbuk, biji, akar, daun, batang, dan ekstraknya merupakan barang ilegal di Indonesia. Jadi membawanya masuk dan mengonsumsinya jelas merupakan tindak pidana. Jadi kalau kalian ke Amsterdam dan menemukan oleh-oleh ini cukup dilihat aja ya guys. Jangan dikonsumsi dan jangan coba-coba membawanya ke Indonesia bisa berapa akibatnya. Selamat datang di Red Light, distrik Amsterdam. Kawasan ini sudah ada sejak abad ke-14. Pemerintah Belanda melihat bahwa kejujuran penting untuk diakui. Sehingga barang siapa yang ini memilih jalur sebagai prostitusi misalnya, negara pun melegalkannya. Guys, aku sekarang ada di Red Light, distrik. Kalau di Jogja itu namanya mungkin apa ya, Sarkem. Kalau di Jawa Barat, apa namanya Saritem. Kalau di Surabaya dulu namanya, apa itu namanya, Gangdoli ya. Nah, ini juga sama nih. Tapi di sini nggak boleh minum alkohol ya. Konstitusi di Belanda dianggap sebagai sekuah profesi dan wajib membayar pacar, serta memiliki hak-hak seperti profesi lain. Namun mereka tidak diperbolehkan menjual jasa mereka di jalanan. Jadi mereka pun mempromosikan diri mereka di pilih-pilih berkaca ini. Saatnya mengunjungi salah satu tempat ikonik di Belanda, San Shoshan, dari stasiun Amsterdam Sentral menuju Zandaih San Shoshan, perjalanan kurang dari 20 menit. Lalu jalan kaki sekitar 20 menit menuju pemukiman San Shoshan yang sudah ada sejak abad ke-18. Tidak terasa perjalanan sudah sampai, karena pemandangan di sepanjang jalan menarik. Banyak gedung yang memiliki kesamaan arsitektur dengan gedung-gedung peninggalan Belanda di Indonesia. Sekarang saya ada di Zandaih. Zandaih adalah salah satu tempat tujuan wisata atau destinasi wisata yang disukai oleh wisatawan untuk menikmati warisan budaya orang Belanda, yaitu Kipcir Angin. Pemukiman Zand Shoshan terdiri atas dua bagian secara garis besar, yaitu perumahan penduduk dengan bangunan rumah khas pedesaan Belanda dengan peternakan dan sungai-sungainya yang bisa dilalui perahu wisata berukuran kecil. Lalu, pemukiman Kipcir yang fungsinya masih dilestarikan sampai sekarang, yaitu untuk memotong kayu dengan sumber daya ramah lingkungan, angin. Terima kasih telah menonton! Ini adalah video rekonstruksi kincir angin dan fungsinya, menggergaji kayu. Dengan membayar 5 euro saja, kalian bisa masuk ke dalam kincir untuk melihat ada apa saja di dalam. di dekat loket biasanya, pengunjung akan distribuskan pengutaran video singkat tentang kincir dan fungsinya. dan heran, bila di mana-mana terlihat tungkungan kayu yang sudah digergaji. Beberapa nama pemesan dari dalam negeri belanda hingga luar negeri, seperti Belgia dan Perancis pun terpampir. Lihatlah gelondongan kayu itu, tak lama akan berubah menjadi potongan-potongan kayu seperti ini. Ingat, artinya pintu masuk. Kincir ini sebenarnya seperti mini museum yang berfungsi sebagai tempat mengergaji kayu. Di dasar kincir, akan didapati buku-buku kayu. Hei lihat, keterangan berbahasa Inggris dan Belanda serta layar kecil yang menunjukkan sejarah singkat kincir ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!